Terima kasih. Generasi emas, bukan saja disuguhkan begitu cepatnya teknologi, namun dibutuhkan kebiasaan manual untuk membangun dan menciptakan kecintaan terhadap negeri. Seperti apa generasi emas, mereka bukan sekedar dicetak mencintai rapnya serta apa yang ia yakini, iman yang utuh, namun kecintaan dan kefahaman di bumi mana ia berpijak, di langit mana dia berteduh, di laut mana ia berlayar. Bukti cinta kepada rapnya, mereka buktikan dengan sikap serta action yang menghasilkan bukan sekedar omong kosong-tongkosong nyaring bunyinya, hari-hari diisi dengan hal-hal positif, fokus pada masa dihadapan, melepas serta melewati hal-hal negatif yang tak penting seperti angin berhembus, menyejukkan meski tak sedap jika dihiraukan. Generasi emas, fokus, sehat, cerdas, manusiawi, menjadi pionir-pionir toleransi dan perdamaian di bumi manapun kelak mereka berpijak, menjadi sinar-sinar yang menerangi taman-taman surga, menciptakan rasa damai, menebar rasa kasih sayang, karena mereka tak sedetik pun diajarkan apa itu konflik dan menanamkan bahwa perbedaan adalah sunnah yang harus dihadapi dengan toleransi dan damai. Generasi emas, berbinar, optimis, antusias, tersenyum dengan indah, menatap dengan pasti dan memancarkan energi positif dimanapun ia diletakkan. Alhamdulillah, Senin saatnya bertugas menanamkan kiblat negeri Indonesia Raya kembali ke jati diri bangsa merdeka. Kelasma Kelasma